Tajuidnya ya, Surah At-Takwir, Surah ke-81 Tajuidnya ya, Surah At-Takwir Tajuidnya ya, Surah At-Takwir Jumlah huruf yang orang tidak dibaca Walaupun nanti ada beberapa yang harus dibaca Ada beberapa ya, nanti Tapi intinya, setiap orang ini tidak dibaca Waidan, langsung ke sini Ini aliplamnya aliplam samsya Kenapa aliplam samsya? Karena setelah aliplam bertemu huruf samsya itu nun Cirinya di atas aliplamnya kosong Setelah aliplamnya datastid Itu cirinya aliplam samsya Nanti aliplam komparih ada cirinya juga Waidan, nuju, junya matobi'i Mu'nya kosar Waidan, nuju, munun ketemukaf Ikh, payang banget ya Karena mati ketemukaf Waidan, nuju, munun kadarots Roknya tebel Jangan kadarat ya Kenapa kadarat? Iya, bisa jadi Roknya dibaca Ra, kadarat Kadarat Ada yang baca Waidan, nuju, munun kadarat Kadarat ya Kadarat Tanya hames Ini Tanda wakobnya Al-waslu, awla Disambung lebih utama Disambung lebih utama Puasa senan kemis lebih utama Kalau enggak, enggak apa-apa Tapi enggak dapat pahala Dibaca Disambung boleh Enggak disambung, enggak apa-apa Waidha Wa-nya kosar I-nya kosar Z-nya kosar Jadi setiap yang warna hitam itu kosar Pendek Waidha Ini harusnya matobi Ini harusnya hijau Kenapa enggak hijau? Karena setelah matobi ketemu aliplam komariyah Kalau tadi setelah matobi ketemu aliplam samsya Oh, ditarik kesimpulan Matobi itu tidak dipajak panjang Kalau ketemu aliplam komariyah Atau aliplam samsya Atau dengan kata lain Matobi tidak dibaca panjang Kalau ketemu sukun Ini sukun Atau matobi tidak dibaca panjang Kalau ketemu tasdid Ini sidah Tasdid pendobel Waidha Aliplamnya komariyah Kenapa aliplam komariyah? Karena di atas alamnya ada cirinya Ada sukunnya Tuh Kenapa ada sukunnya? Kebetulan Ketentuan Ya Karena setelah aliplam bertemu huruf komariyah Yaitu jim Hafal huruf komariyah Hafal ada 14 E bagi hajjaka wakob akima Hafal huruf samsya Hafal ada 14 Ta Sa Dal Dal Ro Zai Sin Sin Sodot Zolam Eh mudah 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 Karena sudah diurutkan Miliki bukunya Miliki diktatnya Miliki pcd nya Miliki memori 16 giganya Beli Jangan beli Infak Kalau beli tidak dapat pahala Kenapa harus infak? Ya ini kan saya bikin program ini Tidak ada yang membiayai Jadi saling membantu diantara kita Ya Kalau beli Kalau bilang beli Satu tidak dapat pahala Keduanya bisa murah Bisa mahal Karena kan itu banyak Ada dpd tutorialnya 5 keping CD tutorialnya 1 keping Ya Itu bikinnya mah jutaan ya Tapi gak apa-apa Karena kita saling berbagi lah ya Ada dpd tutorial 5 keping CD tutorial 1 keping Itu banyak isinya Ada diktat 4 jilid 4 5 berarti ya 5 jilid Ada buku tajwid 1 Ada ringkasan 1 Ada AI UBA Ada memorinya 16 giga isinya Lebih dari 150 video film Tajwid dari dasar sampai mahir Insya Allah sangat berguna Bisa pintar Insya Allah bisa asal disiplin untuk belajar Saya bilang Satu jam Pasti pintar baca Quran Satu jam sehari Maksain Ya kalau metode artin kan Belajar langsung bisa Langsung bisa baca latin gitu loh Kalau ini kan pengennya baca Bahasa Arabnya Huruf hijaiyahnya Dan pengen tajwidnya Yuk saling bantu ya Di antara kita Jangan Apa Jangan pikir Wah mahal amat Oh murah amat Enggak Enggak gitu Kita saling bantu Ya Ada uang masukan kan Buat bayar listrik Buat internet Buat ini Buat itu Buat beli rumah yatim Bantu rumah yatimnya Kalau rumah yatim ada Ibu dan bapak Mau pesantren kilat Mangga Banyak yang telepon Pari saya mau pesantren kilat Kilat Boleh ya Pesantren kilat Pesantren pakai petir Pakai lampu Boleh Tapi belum ada tempatnya Doain Benar-benar tempatnya segera ada ya Insya Allah Ini ada rumah Bekas bimbingan belajar ya Harganya 800 Seorang sejuta aja Kalau murid saya ada 800 orang Kebeli langsung ya Insya Allah Alhamdulillah Pahalanya ngalir Terus Yuk Yang punya rejeki Jangan pelit Kalau ibu dan bapak pelit Percaya sama saya Hartanya akan diambil Caranya Allah mengambil Banyak cara Kalau yang pelit Harta kita gak dijakati Gak diinfakan Percaya sama saya Enggak anaknya sakit lah Suaminya sakit lah Suaminya nikah lagi lah Inilah Itulah Allah punya cara Rumahnya kebakar lah Dirampok orang lah Dia bilang Jadi Allah punya cara Bagi orang yang pelit Nyumpahin Bukan Gitu adanya Tapi orang yang selalu Mendermakan Hartanya Ngalir Selain hartanya Ngalir Terus menerus Dan tidak pernah habis Iyalah Kita punya harta 2 miliar Kalau mati Enggak dibawa tuh harta Gimana caranya Supaya harta itu kebawa Titipkan Saya sering bilang Titipkan Bagaimana cara menitipkannya Titipkan ke pantai asuhan Titipkan ke janda Titipkan ke pakir miskin Titipkan ke yatim Titipkan ke ustaz Titipkan ke Kiai Ya Bantu-bantu hidup mereka Pakir miskin Pukul oleh rumah sakit Titipkan kepada mereka yang Kesulitan punya hutang Itu Titipkan Diambil disana Kalau seribu Jadi 700 ribu Bayangin Kalau 2 miliar Jadi berapa Ya Jangan Oh masya Allah Bisa bayar Bisa lah Semuanya Allah Maha kuasa Ingat Hidup di dunia Ya Seberapa lama sih Paling lama 60-70 tahun Juga udah repot kita 90 Paling banter 100 tahun deh Jarang itu juga ya Nah Hidup di akhir nanti Kita kekal dan abadi Bayangkan Hidup di akhir nanti Sehari di akhirat Sama dengan Seribu tahun di dunia Bayangkan Kalau punya dosa Sehari gak sholat Disuruh sholat Nggak mau sholat Disuruh puasa Nggak puasa Disuruh jakat Nggak mau jakat Nggak mau impak Dan sodako Nah nanti hartanya Nanti hartanya itu Di Ibarat Distrikakan Ke badannya Itu Allahu akbar Jangan sampai Yuk bantu ya Bantu Untuk mewujudkan rumah yatim Biar pahalanya Kekalan abadi Terus menerus Wahidah Matobi ini Nggak jadi panjang Kenapa Nggak jadi panjang Ketemu Aliflam Komariah Nih Sukun Jadi Matobi Tidak dibaca Panjang Kalau ketemu Sukun Dan tasdid Wahidah Aliflam Komariah ini Setelah Aliflam Ketemu Komariah itu Jim Wahidah Jiba Pak Adi bilang Setiap yang hitam Pendek Betul Setiap hitam Pendek Kenapa Ini hitamnya Panjang Karena setelah Hitam ada Hijau Ingat ya Hitam menjadi panjang Kalau di atas Hitamnya Ada hijau Tuh Di atas Hitam ada hijau Atau setelah Hitamnya Ada hijau Kalau di atas Hitam ada hijau Bisa nanti Matasli Bisa juga Nanti Marsilah Kosiro Tetapi Bisa juga Matbadal Tetapi Kalau setelah Hitam ada hijau Bisa ini Matubi Tuh Matubi Matubi ya Setelah hitamnya Ada hijau Gak ada hukum Cuma dobel-dobel aja Hukumnya paling dibacanya pendek Kosor Jangan dibaca panjang Ini yang dikatakan Tak Taknis ya Tetap Dibunyikan Dihentikan Gak disambung Tetap aja Tak Kalau tak marbutoh Kan lain Kalau dihentikan Jadi ha Dituliskan tetap Tak Su Yirot Matubi Matubi Gak jadi panjang Ketemu sukun Ketemu liplam Komaria Waizal Insya Aliflam Komaria Tahu ya Setelah aliflam Ketemu huruf Komaria Tuhain Kok hafal Gak hafal Juga pasti pinter Kenapa Kalau diatas alamnya Ada sukun Tinggal ngitung Ini satu alif Ini dua Nah huruf ketiganya Setelah alif dan alam Itu hurufnya Oh ini huruf apa Ini aliflam Ini aliflam apa Aliflam Komaria Kenapa Karena setelah aliflam Ketemu huruf Komaria Tuhain Kok hafal Kan ada cirinya ini Ini aliflam apa Aliflam Sampsyah Kok apa Kok tahu Iya Karena setelah aliflam Ketemu huruf Sampsyah itu Shin Kok tahu Jangan diem-diem Kita sudah tahu Karena sudah ada tandanya Di atas alamnya Tidak ada apa-apa Setelah aliflam Ada huruf yang bertastid Di bawah sidah Di bawah tastid ini Ini huruf Sampsyahnya Bisa dikatakan Pola fikir jadi pintar Kalau lafad Allah Dibaca tipis dan dibaca tebalnya Tergantung sebelumnya Catat itu ya Lafad Allah ini dibaca tipis Kalau sebelumnya baris di bawah Lafad Allah dibaca tebal Kalau sebelumnya baris di atas Ya baris di atas Baris di atas itu ada fatah Ada domah Yang menyebabkan Lafad Allah tipis tebal itu Sebelumnya Beda dengan aliflam Aliflam itu dibaca Atau tidak dibaca Tergantung setelah aliflam itu Ketemu huruf apa Kalau ketemu huruf-huruf Sampsyah Maka aliflamnya tidak dibaca Ditandai dengan warna oranye di Quran ini Tidak ada tanda bacanya Maka jangan dibaca Kan kita suruh baca Idash disuruh baca Tidak ada tanda baca Jangan dibaca Susah-susah Amat hidup itu Aliflam komariyah Aliflamnya dibaca Kenapa dibaca Ada tandanya tuh Wa'idhal Alifnya sih ini Hamzah wasol Tidak dibaca juga Karena warna oranye Kenapa dibaca Kenapa ada sukunnya Karena setelah aliflam Ketemu huruf komariyah itu A'in Gitu ya Jadi sekali lagi Lafad Allah menjadi tipis dan tebal Tergantung Baris sebelumnya Baris ya Hurufnya mah apa aja Barisnya Lillah Allah Itu nanti ya Belajar dengan Lafad Allah Sedangkan aliflam ini Yang menyebabkan Dibaca Atau tidak dibaca Bukan sebelum Tapi sesudah Kalau sesudahnya Ketemu huruf-huruf Samsyah Maka aliflam ini Tidak dibaca Kalau sesudahnya Aliflam ini Huruf-huruf komariyah Maka Lam ini dibaca Oh Mana Pak Aliflam komariyah Mana aliflam samsiyah Miliki tajwidnya Miliki ringkasannya Sudah ada Saya tuliskan disana Waidhal isya Ini Syak Matobi'i Ruknya tebal Karena barisnya di atas Uptilat Taknya hames Waidhal Matobi'i Tidak jadi panjang Karena ketemu aliflam komariyah Waidhal Wuhu Matobi'i Syuk Kosar Hushirats Kosar Taknya hames Hushirats Ruknya tebal Tafhim Karena baris di atas Yang menyebabkan Ruk Tipis dan tebal Tergantung Ruknya barisnya di bawah Apa di atas Di atas Tebal Di bawah tipis Atau Ruknya mati nanti Sebelum Ruk mati Di atas Apa di bawah Kalau sebelum Ruk mati Barisnya di atas Tebal Kalau sebelum Ruk Barisnya di bawah Tipis Bingung Yaudah Tenang aja ya Nanti ada Pelajaran tajwid Tersendiri Ini Pelajaran tajwid Aplikasi Memang harus sudah pinter Dari bukunya dulu Barisnya emang Ngemudeng Yaudah Nggak apa Apa ngikutin aja Kan saya sering bilang Hidup itu anugerah Dinikmati aja Ngapain dibuat susah Pari kan bilang Orang baca Quran itu Dapat pahala Dengerin juga Dapat pahala Sudah Karena ada karaki Quran Pari Dengerin aja Selama puasa Saya dengerin Dari pagi sampai malam Nggak apa-apa Pinter Pinter Alhamdulillah Nggak pinter Dapat pahala Gitu Karena orang yang Membaca Quran Yang Mendengarkan Al-Quran Pahalanya Sama Cuman sayang Kalau bisa baca Quran Nggak tahu artinya Sayang Do Sayang Kan Quran itu Pedoman Gimana kita bisa Mempedomani Al-Quran Kalau kita tidak tahu Isinya Bagaimana kita tahu Rambu-rambu Lalu lintas Kalau pelaturannya Tidak dibaca Bisa dibaca Bahasa Inggris Tapi nggak ngerti Belajar Diterjemahkan Kalau kita nggak ngerti Bahasa Inggris Minta ke orang Diterjemahkan Kalau kita nggak bisa Bahasa Quran Minta diterjemahkan Karena sekarang Sudah ada terjemah Perkata Aplikasi di handphone Ada Di Quran Quran terjemah Perkata Terjemahnya Asbab bunuh Jua Sebab-sebab turunnya Ada Apa Yang nggak ada Adalah Malesnya itu Nggak ketolongan Jangan males Jangan males Paksain Kakaknya ada Sering yang Minta doa Sama saya Pahli doain dong Biar saya pintar Ya doanya Apa Allahumma paksain Dipaksakan Karena apa Ingat Percaya Setan selalu bersama Dengan kita Setan selalu Mengganggu Dengan kita Hari ini kita Belajar Sungguh-sungguh Serius Besok males Nah itu Malesnya itu Makanya Allah mengingatkan Amal yang disukai Oleh Allah itu Adalah yang kekal Yang istiqomah Ya Wa inkolah Walau sedikit Banyak buat apa Kalau hari ini Solat Hari ini puasa Hari ini Besoknya kagak Buat apa Yang Allah senangnya itu Continue yang terus menerus Walau sedikit Apalagi banyak Ya Ini Matobi'inya Tidak jadi panjang Karena ketemu Alif Lam Komariah Hanya Matobi'i Runya tebel Karena barisnya di atas Sujirot Sujirot Tanya Hamz Karena dihentikan Berhenti karena Tanya mati Matobi'i Tidak jadi panjang Karena ketemu Alif Lam Samzia Waedan Alif Lam Samzia Kenapa Karena setelah Alif Lam Ketemu Huruf Samzia Itu Nun Kok tahu Kan dari cirinya Cirinya Alif Lam Kosong Setelah Alif Lam Ada huruf Di bawah Tastidnya Itulah huruf Samzia Hafal Bagus Tidak hafal Ada cirinya Bisa Ada 40 Ada 40 Wanita Dan ada 40 Laki-laki Apakah ibu dan bapak Bisa membedakan Biar bisa Gimana Tidak usah Dibuka bajunya Tidak usah Dari fisiknya Kan kelihatan Tapi lain cerita Nanti kalau forensik Atau apa Kedokteran Untuk melihat Kelamin Itu lain cerita Dokter Kelamin Itu harus melihat Karena Karena sudah tidak berpakaian Sudah tidak ini Sudah hancur Sudah ini Nanti diidentifikasinya Seperti itu Itu pelajaran Ini metode otak Otaknya Logika berpikir Yang selalu saya ajarkan Jadi Berpikir itu Belajar itu Secara sistematis Bisa sederhana Kita buat sederhana Bisa lebih mendetil Tergantung kebutuhannya Gitu ya Ini Gampang aja Ibu dan bapak Dak tahu Ini hurufnya Ini hukumnya apa Dak tahu Pokoknya ini Tanda baca Pak Ari bilang Ini warnanya Oren Quran saya Warnanya oren Sudah dapat Dari pahani Gimana bacanya Dari sini Kesini aja Sudah apa-apa Hukumnya apa Sudah tahu Pokoknya Wahidhan Sudah apa-apa Bisa begitu Sudah tahu Hukumnya Sudah apa-apa Karena yang penting Sudah belajar Gak usah Gak usah semuanya Harus tajudnya Mahir Yang mahir itu Kalau ibu dan bapak Mau jadi ustad Mau jadi guru Kalau gak Bisa Alhamdulillah Gak bisa Ayah pirahku Yang penting Belajar Terus Yang penting Belajar Gak nempel Gak apa-apa Ingat Usia kita Sudah usia senja Pak Ari Gak gitu Saya mau usia 20 Tapi gak nempel Berarti Begitulah Pokoknya Begitu Kadang-kadang Kalau belajar itu Kalau sesuatu yang tidak menyenangkan Susah Coba Anak-anak kecil aja 4-5 tahun Main handphone Udah pinter Saya aja kalah Aplikasinya udah bisa Main game udah bisa Ini segala bisa Apalagi itu si Uti Wah Main game nya jago banget ya Waidha Nufu Funya Matobi Isunya kosar Zoui Jatshams Waidha Sama Matobi ini Banyak Matobi Yang gak jadi panjang Jadi nama pelajaran baru Kan Kalau kita tahu Yang namanya Matobi itu Panjangnya satu alif Atau dua harokat Atau dua ketukan Ternyata Ternyata Tidak semua Matobi Dibaca panjang Buktinya disini Matobi Matobi Yang tidak dibaca panjang Makanya warnanya Sudah tidak hijau lagi Warnanya oran Ingat Warna oran itu Warna yang tidak dibaca Dalam Quran warna kita Makanya Quran ini bagus Saya ditawarin Quran yang lain Saya gak tahu Yang warna yang lain Warna ini yang cocok Dengan program yang saya berikan Ini sangat cocok sekali Setiap hitam Dibaca apa adanya Setiap oran Gak dibaca Setiap hijau Panjang yang hitamnya Setiap merah Kol-kola Setiap biru Ada nanti berubah Nama Matobi Menjadi Madari Itu hijau Kenapa Karena alif Wau dan ia Itu huruf Pemanjang Kok disini gak hijau Karena ini bukan Pemanjang Disini diptong Kayak A dan I A dan U Jadi Jadi Ini saya bilang Setiap hitam itu Tidak dibaca Panjang Dibaca apa adanya Kecuali Di atas hitamnya Ada hijau Kecuali Setelah hitamnya Ada hijau Gitu ya Gampang Belajar sama saya Gak ada hukum Su'ilat Ini minjem rumah Ceritanya Kenapa orang Jadi maksudnya Jangan dibaca Iya Ini dibaca Hamzah Jadi nanti Hamzah itu Hamzah Hamzah itu Nanti ada minjem rumah Di alif Kalau dia berbaris Fatah Bisa Iya Bisa di Iya Berbaris Kastro Bisa di Wau Kalau berbaris Doma Itu wau Yang ngontrak Saya bilang Wau yang minjem rumah B-I-Y-Zam Ini N-nya Berubah jadi M Ini ya Ini gampang Ini ikhlab Hurufnya cuma satu Setiap nun mati Atau tanwin bertemu dengan Ba Itu ikhlab Hurufnya cuma satu Ba Ini nun mati Ketemu Ba Iklab Iklab Gitu ya Ini bunyi Harusnya kan B-I-Y-Zam B-I-Y-Zan N-nya berubah jadi M Tapi bintang sedikit B-I-Y-Zam Ikhpa Ini ikhpa Tanwin ketemu Kau B-I-Y-Zam B-I-Y-Zam N-nya tambah G B-I-Y-Zam B-I-Y-Zam Kutilat Kalau gak salah Ini warnanya Harusnya sih Dikurannya coklat Ini kenapa Warnanya agak begini Ini coklat Kalau gak salah Jadi setiap coklat itu Nanti bisa Idgom Bisa guna Bisa idgom Biguna Bisa ikhpa Ini kan tanwinnya Tidak ada oranye Berarti dibaca Apa adanya Cuman N-nya Ditambah G B-I-Y-Zam Wahidah Sama Matobingah Dibaca panjang Karena ketemu Aliflam Samsya Ini Aliflam Samsya Kenapa Aliflam Ini tidak dibaca Karena tidak ada tanda baca Kenapa tidak ada tanda baca Karena setelah Aliflam Ketemu huruf Samsya Cepat amat Cepat amat Ini kan bukan untuk pemula Ini untuk orang yang sudah mulai belajar tajwid Nanti pemulanya saya berikan tajwidnya pelahan-pelahan Nanti ada teori tajwid secara satu persatu Idhar apa Idgom apa Ikhpa apa Kalau saya baca terlalu lembet Kasian yang udah pinter Waidah Aliflamnya Tidak dibaca panjang Kenapa Karena ketemu Aliflam Samsya Ah kelamaan jadi ngantuk Harus cepat Waidah Aliflam Samsya Kenapa Aliflam Samsya Karena setelah Aliflam bertemu huruf Samsya Itu sin Kenapa bisa begitu Karena di atas alamnya tidak ada tanda Setelah Aliflam ada tasjid Di bawah tasjid itulah huruf Samsya Ada berapa huruf Samsya 14 14 Harus cepat Waidah Ini Matobiyi Iya benar Karena Matobiyi Tapi Matobiyi ini sudah berubah nama Makanya tidak hijau lagi Disini kan warnanya harusnya hijau Hijau Matobiyi Iya Kenapa ini Alif ini tidak hijau Jadi biru Karena Matobiyi-nya ketemu Hamzah Satu kalimat Satu rangkaian Inilah yang dikatakan Mad Wajib Mut Wajib dibaca panjang Mutasil Karena nyambung Nyambung apanya Pak Ari Saya emang gak mudeng Ini loh Jadi Ini Yang dikatakan Dikatakan nyambung itu Ibarat satu kata Kota 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 lama Kota Itu kan kota satu kata Kota lama Gitu maksudnya Satu gabungan Cuman kan yang jadi masalah Kalau huruf hija Itu kan Kadang-kadang seperti misah Ternyata nyatu Seperti nyatu Ternyata misah Itu ya huruf hija Itu seperti itu Karena ini hurufnya lain Huruf hija Lain dengan latin Ini Kenapa Mad wajib mutasil Mad panjang Wajib Wajib mutasil Wajib dibaca panjang Mutasil Mutasil itu itisol Ini nyambung tuh Satu rangkaian lah Logika berpikirnya Saya kasih Logika berpikir Saya mau ke Bogor Dari Sukabumi Dari Cigobong Kan rumah saya itu Di Lidok Cigobong Batak Alam sini RT5 RW2 Saya mau ke Bogor Naik kereta Ternyata saya Berjalan sama si Fahri Sama si Mukti Sama si Iki Itu anak-anak saya Nah Saya Gerbong kereta Ada tiga Saya satu gerbong Dengan anak-anak saya Katakanlah Sama Fahri Satu gerbong Nah berarti itu Mad wajib mutasil Satu gerbong Nah Lain dengan ini nih Nih Ini mad Jais pun pasil Mad panjang Jais boleh Kalau wajib Kudu Kudu apa Kudu panjang Kudu panjang lima Ini boleh kurang Panjangnya dua sampai lima Ini logika berfikirnya ya Saya mau ke Bogor Jalan-jalan sama Fahri Ya Nah Falalanya itu Ini Ini Saya dengan Dengan ininya Misah gitu loh Saya di gerbong pertama Saya di kata pertama Si Fahri nya di gerbong kedua Tidak satu gerbong Tidak satu rangkaian Mudah enggak Pakai Pakai logika berfikir kereta Mudah enggak Ini satu rangkaian Saya naik Fahri nya satu gerbong Ya kan Gerbong kan ada tiga Saya di gerbong pertama Nah Kalau ini Saya di gerbong pertama Fahri nya di gerbong kedua Gitu Jadi dikatakan Mad wajib mutasil Mat tobi ketemu hamzah Satu gabungan Satu rangkaian Kalau ini Mad jais mun pasil Mat tobi ketemu hamzah Dilain kata Dilain kalimat Dilain rangkaian Dilain gerbong Enggak budeng juga Nah ini Ini bukan alif Ini hamzah Tapi kalau ibu dan bapak Ngajarin anak-anak Cetakan ini Cetakan Indonesia Bisa dikatakan Mad wajib mutasil Mat tobi ketemu hamzah Mad jais mun pasil Mat tobi ketemu alif Bener Udah bener Tapi salah sebetulnya bahasa itu Tapi enggak apa-apa lah Untuk anak budeng dulu Untuk paham dulu Oke Apa itu mad wajib mutasil Mat tobi ketemu hamzah Apa itu mad jais mun pasil Mat tobi ketemu alif Kenyataannya begini Kenyataannya begini Walaupun bahasanya salah Kok salah pak alif Iya Kalau yang ini mad wajib mutasil Ketemu hamzah Satu gabungan Satu rangkaian Satu kalimat Kalau ini Ini sama nih Kalau ini Dengan ini Mad jais mun pasil Mat tobi ketemu hamzah Dilain gabungan Dilain kata Ini kata pertama Ini kata berikutnya Gitu loh Paham gak Ya Mad tobi ketemu hamzah Dilain kalimat Karena ini hamzah Ini bukan alif Nah loh Saya bingung lagi Ini alif Ini hamzah Ini kalau ibu dan bapak Lihat cetakan timur tengah Ya Itu nanti kalau umruh Nanti lihat qurannya Di atas alif ini Ada hamzahnya Karena memang ini hamzah Tapi di cetakan Indonesia Enggak tahu Jadi Jadi rancu begini Gitu loh Ya Ini Makanya dikatakan Mad wajib mutasil Mat tobi ketemu hamzah Mad jais mun pasil Mat tobi ketemu hamzah Dilain kalimat Apa bedanya hamzah dan alif Nah Kalau alif itu Sebagai pemanjang Huruf ilat Sedangkan hamzah itu Huruf-huruf yang hidup Oh Berarti ini hamzah dong hidup Iya Ini Alif dong mati Karena pemanjang Ini Ini hamzah Hamzah wasol Kalau di wasol Ini gak dibaca Kalau gak dibaca Ya Wa idal Tapi kalau gak di wasol Al Jadi bunyi A Ini hamzah wasol Jika gak di wasol Berbunyi A Oh bingung Pak Ari Udah tinggalin aja Nanti kita bahas Permasalahan alif dan hamzah Secara spesial Ya Dengan Dengan Teori-teorinya Kita tunda dulu ya Bingung itu Awal untuk pinter Dulu saya lagi Menyelenggarakan Kursus-kursus Untuk ibu-ibu Bapak-bapak Untuk anak Dulu lagi di jaman Saya di Radio Kayu Manis Itu Belajar pertama dengan saya Belajar masuk ke talim Keluar itu kepala pusing Gitu ya Puyung Gak ngerti ah Nah Saya bilang Ibu dan Bapak Belajar sama saya Ada dua hal Kalau Ingin tidak pusing Tinggalkan Gak usah belajar lagi Sudah selesai Tapi bodoh Berarti gak pinter-pinter Atau Tekuni terus Belajar terus Akhirnya pinter Banyak Ibu dan Bapak Nanti kapan-kapan Boleh ketemu dengan Eyang Ibu Mutmainah Itu Eyang Udah usia 60 berapa Sekarang mungkin 70an lebih Beliau itu datang Ya datang Memang bahasa Inggrisnya Bahasa Indonesia Pinter Tapi Kurannya yang memang Belajar sama saya Itu buku Kurannya Yang apa Tajwid yang hijau itu Sampai hafal Sebuku itu Kok bisa Bisa Karena belajar Karena saya punya Sistematis cara pengajaran Saya pinter Bukan Saya punya metodenya aja Maka sebab itu Ibu dan Bapak yang ingin belajar Kesini gak usah lama-lama Datang Ya Separi saya mau belajar Sabtu, Minggu Datang kesini Atau sebulan sekali Atau seminggu Disini Sampai pinter Bisa 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 Cuman permasalahannya Tempat yang belum ada Makanya saya himbo Ibu dan Bapak Ayu Berinfak Ayu Kita mari-mari wujudkan Rumah untuk kita bersama Bukan untuk orang lain Jadi kalau sebenarnya Ibu dan Bapak ngasih sama saya Bukan saya yang ditolong Ibu dan Bapak juga yang ditolongi Karena Apa yang Allah berikan kepada kita Kita harus berinfak Mima rojak na'um Yung fikun Apa yang Allah berikan Kita infakan kembali Kita berikan lagi kepada yang lain Insya Allah ya Kalau sudah punya tempat Ibu dan Bapak bisa jadi pinter Saya format Kembali ya Ini Udahlah Pusing mah Bingung Mana Madwajib Mana Madjahid Gampang aja deh Madwajib Madjahid ketemu Hamzah Alisnya panjang Madjahid 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 menfasir Madjahidnya ketemu Alif Ya sudah Bingung juga Pokoknya setiap ada alis Baca panjang Ini kan panjangnya Madwajib Madwajib dibaca panjangnya 5 Baca 5 ketukan 5 harokat 2 alif setengah 1 alif kan nilainya 2 ketukan 2 harokat Nah ini Panjangnya 2 sampai 5 Kalau 2 sampai 5 Boleh gak di baca 5 Boleh Samain aja Ini 5 ini 5 ketukan Ya sudah selesai Pak Ari Alhamdulillah dari tadi Pak Ari Emang ngomong Ngebudah-ngebudah Saya emang gak ngerti Satu yang saya tangkap Pokoknya ada alis panjang Ya udah Bener begitu Namanya Tuing Ah gak tau Pokoknya Begitu aja Ya sudah Kan saya bilang Hidup itu jangan dibuat susah Enak-enak aja lah Nyantai-nyantai aja Ibu dan Bapak itu wajibnya belajar Wajibnya mencari Makanya berbahagialah Ibu dan Bapak yang ketemu guru Bukan hanya ketemu saya Ketemu siapapun Soal pintu Soal sekian Saya aja dulu belajar Mantek Lagi kuliah Gak mudeng-mudeng-mudeng Gak ngerti-ngerti Ada kan ada Mantek Ada Bayani Ada Nahu Ada Sorop Banyak pelajaran itu ya Belajar lu Belajar tasrip Ah pusing Gak mudeng-mudeng Gak ngerti-ngerti Gimana ini Ya sudah Pusing-pusing Gak amat hidup Pokoknya dibuat Santai aja Satu yang harus dipegang Wajibnya kita belajar Wajibnya kita bekerja Apakah bekerja menghasilkan Tergantung Apakah kita dapat Gaji 5 juta 6 juta Masuk kantong Tergantung Baru dapat 5 juta Ternyata anak kita sakit Anak kita perlu biaya Sekolah Atau dan itu Habis di kantong Tapi kan kita bahagia Kita bisa membahagiakan Orang lain Anak-anak kita terutama Ya putra-putri kita Alimat Ini ya Ini Sudah tinggalkan ya Pelajaran madnya Nanti dibahas tersendiri Dalam pelajaran Mad wajib Mutasil Mad caizman pasil Waizal Matobi'inya Tidak jadi panjang Karena ketemu Aliplam komaria Aliplam komaria Ini kenapa Karena ada sukunnya Kenapa ada sukunnya Karena setelah Aliplam ketemu Komaria Itu jim Waizal jahihinya Matobi'i Kenapa Ini ada hijau Ini pemanjang Su'i rat Ini hames Waizal Tidak jadi panjang Karena ketemu Aliplam komaria Waizal jan Ini gunah Tajibul gunah Wajib gunah Ada berapa huruf gunah Ada dua Ada nun dan mim Bertasdid Ini nun Ya Cara bacanya Dibaca dobel Karena ada pendobelnya Dibaca dengung ke hidung Ada gunah Ada madnya Ada panjangnya Satu alip Sampai satu alip Setengah Waizal jan Natu uzlifat Alimaz Nggak usah dibahas lagi Sama ini Tak Hamz Uzlifat Alimaz Nafsum Idgom Biguna Kenapa Doma tayen Atau tanwin Atau tanwin ketemu Mim Ma'a Madja izmin Pasil Akhdolat Hamz Falau Madja izmin Pasil Madtabi ketemu Hamzah Di lain kalimat Atau madtabi ketemu Alif Atau ada alisnya Lebih tipis Daripada madwajib Madwajib tebal Tipis Ini alis Saya bilang alis Ini tipis Ya Ini panjangnya Harus lima harokat Lima ketukan Ini boleh kurang Dua sampai lima ketukan Falau Setiap merah Itu kolkola Sugro Kolkola Sugro Saya bilang Ini di atas Warnanya ada Sukro nya Kolkola Sukro Sukro itu Pelesetan Untuk mudah mengingat Karena ada Sukro nya K nya ganti Dengan G Kolkola Sugro Falau Kasi Mobil Alif Lam Komar Kenapa Setelah Alif Lamp Ketemu Huruf Komar Itu Bil Gun Nas Kenapa Pendek Karena Ada yang Panjang Jangan Falau Kasi Mobil Kun Nas Jangan Gak ada yang Panjang Falau Kasi Mobil Kun Nas Kayak orang Yang sombong Kayak orang Yang judes Mau kemana Pak Mau ke pasar Mengapain Dia belanja Belanja Apa Ya Apa aja Gitu ya Kan Kalau lagi kesel Kan begitu Ditanya Tapi kalau lagi Baik hati Bu mau kemana Ke pasar Mengapain Ya belanja Gitu ya Kalau lagi enak Jadi ini Kosar itu Kayak orang yang 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 bete Ditanya Marah Marah Mengapain Sekolah Belajarlah Gitu ya Falau Qasimu Bil Kun Nas Ini Hamja Wasol Hamja Wasol Maksudnya Kalau Kalau dibaca Gini Falau Qasimu Bil Kun Nasil Bil Kun Nasil Bil Kun Nasil Alitnya Nggak dibaca Tapi kalau Nggak Disambung Ini jadi Bunyi A Al A Selalu A Disini Kalau I Kalau U Itu lain Itu Ini A Al Al Jawa Matobi Kenapa Hitamnya Ada hijaunya Ada alipnya Al jawari Iri nya tipis Karena barisnya Di bawah Al jawari Al iplam Komari Kenapa Setelah al iplam Ketemu Rukumari Tukaf Tandanya Tandanya Ada sukun Di atas Lam Pendek Kosar Al Al iplam Samsia Al Al iplam Al iplam Samsia Kenapa Setelah al iplam Ketemu Huruf Samsia Itu Sod Cirinya Di atas al iplam Tidak ada Apa-apa Tetapi Setelah Al iplam Ada huruf Yang bertastid Di bawah Huruf Tastid Di bawah Sidah Inilah Huruf Huruf Samsia Nggak ada yang panjang Double aja Tanafas Tanafas Kosar Pendek semuanya Ini Harusnya hijau Harusnya matobi Kenapa aja di biru Karena matobinya Ketemu Satu huruf Hidup Dihentikan Karena Dihentikan Jadilah Panjang Itulah Mad Arid Sukun Mad Panjang Ari Baris Yang berganti Jadi Sukun Karim Jadi Panjang Kalau Dihentikan Kalau Nggak Dihentikan Nggak ada Mad Sukun Maksudnya Kalau Disambung Nggak ada yang panjang Kan Panjangnya Cuman matobi Doang Dihentikan Kuatin Kuatin Idhar Tanwin Ketemu Ain Ikhpan Mati Ketemu Dal Dih Matobi Yang nggak jadi panjang Karena ketemu Liplam Komaria Dih Liplam Komaria Berubah Berubah Menjadi Hijau Menjadi Biru Kenapa Berubah Karena Matobi Ketemu Satu Huruf Hidup Dihentikan Mad Arid Sukun Makin Kalau Berhenti Kalau Nggak Berhenti Nggak ada Mad Arid Sukun Ini Ikhpa Tanwin Ketemu Tha Tham Gunah Tajibul Gunah Tham Amin Mad Arid Sukun Wama Matobi So Matobi So Him Ikhpa Sapawi Mimati Ketemu B Hukum Mimati Halaman 28 Dilihat Bukunya Mimati Ketemu Mim Ikhpa Mim 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 Dan Mim Idhar Ini Disini Ikhpa Sapawi Wama So Him Bukum Bim Maj Kol Kola Sug No Matobi Yang berubah Nama Menjadi Mad Ad Disukun Kenapa Karena Matobinya Ketemu Satu Huruf Hidup Dihentikan Sarat Menjadi Mad Ad Disukun Harus Matobinya Ketemu Satu Kalau Ketemu Dua Ketemu Tiga Enggak Nanti Di Atakasur Lihat Kenapa Enggak Panjang Karena Matobinya Ketemu Dua Yang Panjang Itu Kalau Matobinya Ketemu Satu Huruf Ya Wama Sahib Kum Bimaj No Walang Kod Kalau Kola Sugro Sama Seperti Ini Hurufnya Merah Ini Enaknya Quran Warna Merah Berwarna Maksudnya Walang Kod Ro Ini Sibhul Badal Ada Yang Bila Mada Asli Ada Yang Sibhul Badal Ada Yang Bila Mad Badal Walang Kod Ro Hub Bil Alif Lam Kom Ria Bila Alif Lam Kom Ria Mub Mad Ad Sukun Wama Mat Tobi Wama Hua Alal Alif Lam Kom Ria Ghaib Mad Lin Kalau Berhenti Nggak Berhenti Nggak Ada Mad Alal Ghaibi Biodon Mad Ad Sukun Wama Mat Tobi Wama Hua Bi Kow Lin Bi Kow Nishay Lin Syayyut Mad Asli Syayyut Nir Nir Niri Idgombila Gunna Tanwin Ketemuro Syayyut Nirojim Mad Ardiri Sukun Fa Ailin Fa Ail Tal Hamun Mad Ardiri Sukun In Idhar In Hua Illa Mat Tobi Zik Zik Hamas Zik Zik Rul Zik Run Asalnya Tanwin Tanwin Ini domahnya Dua Ini Idgombila Gunna Harupnya Idgombila Gunna Itu Lam Dandro Ini Tanwin Ketemua Lam Zik Rul Lidhar Hukum Lam Mat Lila Mad Asli Al Alamin Mad Ad Sukun Liman Jadi Liman Ikhpa Nirmati Ketemusin Liman Syaya Ini Panjang Karena Alisnya Tebel Kenapa Tebel Alisnya Karena Mat Wajib Mut Tasil Liman Syaya Mim Ikhpa Nirmati Ketemukaf Melkum Ini Idhar Hukum Mim Mati Jadi Ilmu Tajud Itu Ketemuan Ketemuan Ini Ada Juga Yang Di Dirinya Seperti Rok Tadi Ini Ketemuan Dengan Apa Ketemuan Dengan Apa Ini Nirmati Ketemukaf Jadi Ikhpa Ini Mim Kum Ini Idhar Mim Ketemuan Alif Ayyastaq Madadili Sukun Wama Matobi Tasha Madwajib Mut Tasil U Matobi Wama Tasha Una Illa Illa Matobi Ketemuan Jadi Madja Izmun Pasil Matobi Ketemuan Hamzah Di Lain Kalimat Illa An Jadi Ayyid Gom Biguna Ayyya Shaya Madwajib Mut Tasil Ayyya Shaya Allah Kenapa Lampada Allah Yang Tebel Karena Sebelum Lafad Allah Sebelum Sebelumnya Di atas Tebel Sebelumnya Di bawah Tipis Maksudnya Baris Sebelumnya Ini Baris Sebelumnya Kalau Baris Sebelumnya Di bawah Misalnya Illa Ini Allah Ayyya Shaya Allahu Tebel Rabbul Alif 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 Itu Itu Panjang Pendek Kosar Idhar Idgom Ihva Ya Iklab Maduajimutasil 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 Itu Itu aja Kok gak mudeng Pak Ari Saya tanya Dulu ya Kan kita Jaman dulu ya Orang jaman dulu Orang yang hebat Kalau dia Menguasai Ngetik Sepuluh jari Paham Sepuluh jari Saya tanya Orang Ngetik Sepuluh jari Itu Belajar gak Ya Belajarlah Belajarnya Sekali Ya Enggalah Terus-menerus Sering Maka Ibu Dan Bapak Nanya Pak Ari Bisa Sepuluh jari Alhamdulillah Saya Pakainya Sebelas jari Gak Bisa Saya tanya Lagi Anak-anak Kita Pinter Atau Orang-orang Pinter Main Gitar Itu Pake Apa Kan Ada Kunci-kunci Alhamdulillah Sampai Sekarang Saya Enggak Bisa Piano Sama Jadi Maksudnya Apapun Pelajaran Memang Susah Susah Itu Nginget Ke Otaknya Tapi Kalau Sering Setiap Hari Jadi Mudah Karena Sering Sama Ibu Dan Bapak Yang Bawa Mobil Kan Susah Kalau Yang Bisa Gampang Oh Saya Mau ke Jalan Anu Di Anu Ada Ini Sudah Ada Gambaran Oh Harus Hati Hati Disitu Ada Bolongan Ada Ini Itu Semuanya Adalah Karena Kebiasaan Dan Insyaallah Belajar Quran Ini Bukan Hanya Sekedar Kesenangan Bukan Hanya Sekedar Yang Lain Yang Lain Karena Faktor Yang Utamanya Adalah Ibadah Bisa Enggak Bisa Insyaallah Dapat Pahala Kok Bisa Emang Enggak Bisa Bisa Kan Saya Bikinin Karoke Quran Dengerin Ikutin Dengerin Ikutin Gampang Saya Juga Nyanyi Misalnya Nyanyi Lagu Barat Nyanyi Lagu India Gak Bisa Kok Bisa Ngikutin Tiap Hari Salah Enggak Apa-apa Quran Enggak Apa-apa Kan Ada Gurunya Kan Lagi Belajar Jadi Belajar Itu Jangan Takut Salah Selama Ada Gurunya Makanya Saya Undang Ibu Dan Bapak Kalau Sempat Datang Kesini Datang Silaturahmi Kalau Surahman Di Banten Apa-dimana Apa-dimana Saya Ingin Belajar Saya Minta Ijin Saya Ingin Belajar Itu Bagus Jadi Berkah Ilmunya Jangan Belajar Tanpa Guru Gurunya Syaitan Syaiton Kenapa Ia kan Nggak Nyambung Jangan Begitu Pari Saya Juga Sering Ambil Di Internet Nah Itulah Makanya Ilmunya Tidak Berkah Jadi Ingin Berkah Itu Harus Ada Terutama Quran Terutama Pengaji Ketemu Orang Ketemu Suaranya Jangan NS MS Walaupun Itu Juga Saya Maklum Mungkin Pulsanya Mungkin Ada Faktor Lainnya Sebaiknya Telepon Pari Saya Ikut Belajar Mohon Ijin Oh Boleh Itu Berarti Langsung Berkah Selama Ini Saya Ngajinya Susah Semuanya Emang Mudah Kayak Kemarin Yang Telepon Tadi Malam Saya Bawa Mobil Trans Jakarta Emang Gampang Bawa Mobil Di Jakarta Seperti Ya Susah Kok Bapak Bisa Ya Karena Biasa Karena Belajar Semua Begitu Hidup Itu Tidak Ada Yang Mudah Makanya Pahalanya Besar Orang Yang Pintar Membaca Al-Quran Bersama Malaikat Yang Mulia Tahu Malaikat Yang Mulia Siapa Makhluk Allah Yang Diciptakan Yang Tidak Pernah Berbuat Dosa Tidak Pernah Berbuat Maksiat Kerjanya Cuman Ibadah Doang Nah Orang Yang Pintar Membaca Al-Quran Sama Seperti Disamakan Dengan Malaikat Yang Mulia Bersama Malaikat Yang Mulia Membaca Terbata Bata Dan Susah Susah Sulit Dapat Dua Pahala Saya Susahnya Banyak Pahalanya Banyak Makanya Ibu Dan Bapak Sabar Sabar Nggak Usah Target Nggak Usah Pusing Pokoknya Ikutin Aja Ya Ikutin Itu Karake Karake Quran Saya Ikutin Bisa Nggak Bisa Bodot Ngituh Nyantai Aja Yang Banteng Ikutin Apa Yang Saya Bunyikan Bunyikan Gitu Ya Salah Nggak Apa Lagi Belajar Karena Ada Gurunya Supaya Ada Tanggung Jawabnya Nah Makanya Telepon Makanya Silaturahmi Apalagi Kalau Ibu Dan Bapak Memiliki Rizki Bantu Saya Ingin Membuat Membuat Rumah Tahvid Yang Belajar Bisa Anak Yatim Bisa Non Yatim Bisa Semua Bisa Ibu Dan Bapak Bisa Masantren Pari Kan Dicicurung Di Cigumung Di Enak Kayak Dipuncak Ya Persis Seperti Dipuncak Bahkan Nanti Kedepan Itu Lido Cigumung Ini Sama Seperti Ancol Bahkan Terbesar Se-Asia Tenggara Coba Bayangin Nah Ibu Dan Bapak Main Kesini Silaturahmi Silaturahmi Sekalian Refresing Lihat Pemandangan Alam Yang Enak Gunung Yang Indah Sambil Belajar Tajwid Belajar Quran Salah Gak ada yang Salah Makan Banyak Banyak Keutamaan Yang Didapat Ibu Dan Bapak Mohon Maaf Kalau Saya Banyak Ungkapan Karena Kalau Tidak Disampaikan Kan Perlu Ibu Dan Bapak Tahu Belajar Ngaji Itu Bukan Sekedar Ngaji Kalau Sekedar Ngaji Tanpa Ada Bahasa Bahasa Lewat Aja Makanya Kadang Kadang Kata Orang Orang Belajar Senang Dengan Saya Itu Karena Ada Hal Hal Lainnya Ada Pemantapan Ada Untuk Mengingatkan Ada Ini Dan Ada Itunya Kekurangannya Udah Banyak Namanya Manusia Al Insan Mahal Khot Wan Nishan Manusia Tidak Tempatnya Lupa Dan Salah Kalau Salah Maafin Saya Kan Manusia Biasa Kalau Benar Itu Dari Allah Salah Dari Kebodohan Saya Saya Sama Belajar Terima Kasih Untuk Semuanya Bilahi Topik Wal Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh